Jadi proses setelah collect requirement adalah define scope Jadi di define scope ini adalah finalisasi Kira-kira masukkan mana, interest mana dari stakeholder Yang akan kita eksekusi, yang masuk ke dalam inputan dalam penyelesaian pekerjaan Di sini fokus utama kita adalah kita akan melakukan statement Ini pekerjaan saya dan ini yang bukan bagian dari pekerjaan yang akan kita kerjakan Yang biasanya disebut dengan deliverable Untuk define scope ini, di dalam PMBOK ada ITTO-nya seperti biasa At least kamu punya proyek chapter sebagai sumber utama informasi dari proyek ini Terus ada rencana proyek, ada dokumen-dokumen lainnya yang mendukung terhadap pekerjaan proyek Bisa jadi nanti kajian teknis lainnya Terus spesifikasi produk dari dokumen lainnya Macam-macam di sini, bisa paper-paper Bisa hasil rekaman Dan lain sebagainya Terus, tools tekniknya apa? Ketika kamu define scope, kamu bisa expert judgment Bisa melakukan metode data analysis, decision making Karena decision making ini, kita kan mau menentukan Kira-kira mana yang akan kita kerjakan Biasanya yang akan kita lakukan adalah decision making Kita akan memutuskan suatu keputusan Lalu ada interpersonal and team skill Ada product analysis Product analysis ini nanti akan berguna untuk melihat secara besar Bagaimana nanti deliverable-nya dan mana yang bisa kita eksekusi Jadi masukkan klien, kita tampung dulu Kita cek lagi terhadap kesesuaian kualitas, kapasitas Kedua belah pihak, apakah bisa di eksekusi atau tidak Makanya di sini main yang namanya interpersonal and team skill Kalau misalnya masukkan dari si klien tersebut Memang bagus, tapi tidak bisa direalisasikan dalam waktu yang cepat Kalau misalnya direalisasikan Akan berimbas pada misalnya durasi Kita perlu namanya interpersonal skill, yaitu negosiasi Itu contohnya Outputnya adalah scope management plan dan project document update Tadi toolsnya yang dijelaskan adalah product analysis Jadi kalau misalnya produk analysis itu adalah kita menguraikan Misalnya kita ambil satu produk sebagai prototyping Kita prepeli apa saja yang masuk ke dalam scope dari si produk tersebut Dan nanti si ruang lingkup produk tersebut yang dijadikan benchmark Akan masuk ke dalam uraya pekerjaan di kita Jadi lebih ke prototyping atau produk analis itu seperti itu Mengalisis produk-produk, mengalisis ruang lingkupnya seperti apa Atau misalnya si klien mau minta apa Kita buat prototypingnya Lalu minta klien untuk mengecek Kalau misalnya dia bangun rumah Biasanya dibuat dalam bentuk blueprintnya terlebih dahulu Sehingga mudah direalisasikan ke depannya Terus intinya dari define scope itu adalah How to make scope statement Jadi uraya pekerjaan kita Ini harus kita pegang teman-teman Harus kita pegang Ini akan menjadi acuan utama kita juga Acuan utama kita ketika kita mengeksekusi pekerjaan Apa saja di dalamnya Pertama adalah kamu harus bisa menguraikan Apa saja ruang lingkup produk kamu Bisa produk atau jasa ya Apa saja ruang lingkupnya Dan proses untuk menciptakan produk atau jasa tersebut Nah kedua hal tersebut itu harus tersampaikan ke klien Ya harus disampaikan Karena kalau kamu tidak menyampaikan Khawatirnya di akhir-akhir nanti kamu bakal mendapatkan masukan yang banyak Kita harus close untuk masalah seperti ini Kan kita mau menghindari yang namanya change request yang terlalu berlebihan ya Nah untuk meminimalisir change request Kamu bisa dilakukan secara awal ya Kita diskusi mengenai ruang lingkup pekerjaan dan sampaikan ke klien Karena kalau misalnya change request Itu bisa jadi menambah waktu Menambah biaya gitu Tidak selamanya kita tuh bisa Kita dapat mengeksekusi permenteran klien ya Walaupun nanti ada impact Dari sisi dana dan sebagainya gitu Bisa jadi dari sisi mental juga ya Pekerjaan kalau tidak selesai-selesai gitu ya Dari sisi kesehatan juga gitu ya Karena biasanya proyek itu kan under pressure Stressful Ya kita kan pengen cepat selesai lah Jadi salah satunya adalah membuat scope statement secara rinci Membuat scope statement secara jelas Dan komunikasikan ke stakeholder Nah di dalam scope statement Kamu juga harus menguraikan apa sih KPI-nya ya KPI-nya jadi kamu ukur Kira-kira kriteria keberhasilan dari proyek ini Harus memenuhi parameter apa aja Misalnya deliverable 1 Terdiri dari elemen 1, 2, 3, 4 Jadi kalau misalnya deliverable 1 itu Harus 4 elemen Kalau kurang dari 4 elemen Berarti belum selesai proyeknya Itu contohnya Jadi segala sesuatu itu harus bisa dikuantifikasi Harus bisa dikuantifikasi Agar mudah dikendalikan Jadi ada beberapa pekerjaan Susah nih managenya nih Bingung saya gini Bingung banget gimana cara mengelolanya Itu salah satunya adalah Karena kamu tidak bisa mengkuantifikasi prosesnya Tidak bisa mengkuantifikasi pekerjaan Tidak membuat KPI di dalam suatu proses Apalagi kalau misalnya dalam suatu Pekerjaan yang sangat multi-stakeholder Nilai kontraknya banyak Kita harus menentukan KPI dari setiap proses Itu wajib Terus kamu state juga Maksudnya tidak termasuk dalam pekerjaan kita Bisa jadi ya Scoopnya Misalnya kita mau ceritain nih Seperti produk ya Ada bagian yang bukan kita kerjakan Misalnya bagian Ini bukan bagian kita Ini mungkin vendor lain Kita sanggupnya mungkin bagian ini saja Nah kita harus komunikasikan secara jelas Karena takutnya salah persepsi Si klien itu menyangka Kita bisa mengujakan dari awal sampai akhir Itu harus tersampaikan dengan baik Jadi kamu sering-sering cek kontrak Cek tour juga Cek proyek charternya Sebagai sumber informasi utama Terus Komunikasikan juga Apa sih resikonya Di setiap proyek tersebut Secara high level Apa sih resikonya Ada kan resiko gagal Ada kan resiko misalnya Melesap Durasinya Budgetnya Apalagi kalau misalnya Proyeknya konstruksi Yang berhubungan dengan safety Itu harus disampaikan dengan baik Bagaimana untuk Resiko risiko tersebut Apakah nanti ada asuransi Untuk di dalamnya Lalu asumsi-asumsi yang digunakan Ketika kita mengejarkan proyek ini Macam-macam bisa asumsinya Misalnya asumsinya di awal mungkin Kita tidak bisa mengantisipasi COVID-19 Tiba-tiba sekarang COVID-19 Mungkin asumsi awalnya di proyek itu Tidak terjadi apapun di sana Jadi mulai sekarang Kita melakukan yang namanya Asumsi Asumsinya pekerjaan ini Dapat dikerjakan Kalau misalnya apa Terus kendalanya bagaimana Kendala secara umum Biasanya dari sisi biaya Kita tidak boleh lepas Dari biaya tersebut Dikasih budgetnya Dikasih uang jajannya Cuma seribu Ya jangan sampai kita Seribu dua ratus Misalnya dikasih jatahnya Cuma dua jam Ya jangan melebih Lebih dari dua jam Jadi harus sesuai dengan Spek Harus sesuai dengan Apa yang diminta oleh klien Jangan ditambah Jangan dikurangin Dan ini dituliskan Secara jelas Di dalam statement of work Nah sekarang kita mulai Ke proses berikutnya Defense scoop sudah beres Sekarang adalah Membuat WBS Kalau di Orang-orang proyek Kalau dengar kata WBS Pasti itu identif dengan Paket pekerjaan Jadi kan Misalnya ini proyek Secara high level Kita akan turunkan Kedalam sub-sub Pekerjaan Ya Agar apa Agar mudah di Manage Itu intinya ya Sekali lagi Karena kan kita Mau manage Proyek ya Jadi harus mudah Dikuantifikasi Bagaimana cara mudah Mengkuantifikasinya Kita bagi-bagi Pekerjaan tersebut Menjadi sesuatu Yang bisa dikerjakan Oleh unit tertentu Kalau unitnya adalah orang Bisa dikerjakan Dengan orang tertentu Nah Membuat WBS Di sini Ini ada Metodenya At least Kamu harus pegang Informasi Rencana proyek Dokumen-dokumen Yang mendukung Untuk membuat WBS Pak bisa segala macam Di sini ya Bisa jadi nanti Paper-paper Kajian Penelitian Hasil dari Workshop Macam-macam Yang berguna Untuk membuat WBS Ada IF Dan OPA Terus Apa sih tools tekniknya Tools tekniknya adalah Kebanyakan adalah Decomposition Decomposition ini adalah Membagi-bagi paket pekerjaan Sekali lagi ya WBS itu adalah Paket pekerjaan Paket pekerjaan itu Terdiri dari Berbagai macam Aktifitas Unit terkecil dari WBS Adalah paket pekerjaan Ya Dimana di dalam Setiap paket pekerjaan Itu adalah Aktifitas Jadi kita akan bagi-bagi Paket pekerjaan tersebut Yang dinapakan Decomposition Lalu apa Outputnya Outputnya nanti adalah Scoop Baseline Nah ini paling sering keluar Di dalam ujian Mana yang masuk ke dalam Ujian sertifikasi ya Mana yang masuk ke dalam Scoop Baseline Nah di sini Scoop Baseline Scoop Baseline itu Terdiri dari WBS Terdiri dari WBS Terus ada SOW Sama WBS Dictionary Kamusnya WBS Yang masuk ke dalam Scoop Baseline Jadi ketiga hal tersebut Menjadi baseline Dari Ketika kita Memonitor pekerjaan Jadi tiga hal tersebut Aja yang kita pegang Nah WBS itu Bukan menunjukkan Ketergantungan Suatu aktivitas Dengan aktivitas lainnya Dia bersifat Independen Dan begitu Dan paket terkecilnya itu Adalah Paket pekerjaan WBS itu Bukan daftar Tapi berupa Struktur ya Struktur kayak Three Diagram Terus WBS itu Siapa sih yang buat Yang buat itu adalah Project Manager Bersama tim Dimana Masukannya itu Dari si klien Atau stakeholder lainnya Yang terlibat Di dalam proyek tersebut Jadi jangan diserahkan Ke tim WBS Jangan diserahkan Ke tim Karena secara moral Itu adalah tanggung jawab Si PM Nah PM Pada saat Mengerjakan WBS Mengundang Timnya Sama-sama Mengerjakan Jadi inputannya Jadi lebih luas Dan Menyusun secara bersama Itu secara politis Ya Itu untuk membangun Tim work Untuk membangun Chemistry Untuk membangun Komitmen Ya Jadi dilibatkan Ya Keterlibatan tersebut Itu sangat penting sekali Dalam proyek Dan inputannya itu Dari siapa Dalam membuat WBS Ya Dari si klien Dari steering committee Jadi orang-orang Yang terlibat Di dalam proyek Ya Nah Untuk membuat WBS Kamu bisa melakukan Pengelompokan Dari Fase Fase proyek Bisa Dari deliverable-nya Bisa Ya Atau misalnya Berdasarkan Kontraktor Kalau misalnya Dalam suatu proyek itu Dibagi berdasarkan Subcon-subcon Itu bisa Nah Dekomposisi Bisa menggunakan Dua cara Secara top-down Diuraikan dari atas ke bawah Atau dari bawah ke atas Ya Misalnya ini berdasarkan Fase Saya akan membuat mobil Gitu Kalau berdasarkan fase Saya akan gunakan Ini Paket pekerjaan Di fase inisiasi Paket pekerjaan Di fase planning Paket pekerjaan Di fase eksekusi Ingat ya Ini paket pekerjaan Jadi WBS itu adalah Kata benda Semua Bukan kata kerja Ya Di initiating Misalnya Mengerjakan Laporan Melakukan Wancara Nah itu salah Itu bukan WBS Ya Jadi WBS itu adalah Paket pekerjaan Jadi semuanya adalah Kata benda Di fase inisiasi Ada paket pekerjaan Alisis kelayakan Ada paket pekerjaan Membuat prototype Misalnya Itu contohnya Ini berdasarkan Fase Kalau berdasarkan Deliverable Nah kalau deliverable Saya akan melihat Ya Kalau kalian familiar Sama BOM ya Bill of Material Kamu bisa gunakan Berdasarkan Klasifikasi Dari BOM Ya Itu Atau misalnya berdasarkan Dari deliverable Yang tertera Di dalam kontrak Deliverable Terdiri dari Beberapa paket pekerjaan Misalnya Ya Ini Ya Jadi ini berdasarkan Paket pekerjaan Nanti ada paket pekerjaan Untuk ini Haki Ya Tipe mesin Mendesain Transmisi Dan sebagainya Itu contohnya Nah sekarang Di grouping Berdasarkan Subkontraktor Karena pakaian pekerjaan Ini Tidak mungkin Dikerjakan oleh Satu vendor saja Karena beberapa vendor Itu Ada Kapasitasnya Ada spesifikasi Pekerjaannya Yang expert Yang vendor A Misalnya Dia mampunya Bagian depan Dia capable Di bidang itu Jadi kita bisa melakukan Pembagian WBS itu Berdasarkan Subkon Ya Itu contohnya Nah ini baru Ya WBS Dictionary Itu adalah Kamusnya Nanti Paket pekerjaan Ini Jadi kan ini satu Ini level satu Ini level dua Dibuat listnya Sekarang Deskripsinya Apa Siapa yang bertahun jawab Biayanya berapa Informasinya bisa Banyak sekali Apa Acceptance Kriterianya Itu contoh dari WBS Dictionary Nah Hati-hati Ketika kita Mengoraikan WBS Jangan sampai Over Artinya apa Ada aktivitas Yang tidak memiliki Nilai Tambah Itu kamu Masukkan ke dalam Paket pekerjaan Jadi yang tidak Yang tidak Memberikan Nilai tambah Contohnya Kayak Misalnya Yang Ini loh Yang ada di Lean Lean system Itu loh Principle Yang Seven ways Kalian masih ingat gak Seven ways Transportation Accessive motion Waiting Itu salah satu Beberapa aktivitas Kalau misalnya kita Ada masuk Paket pekerjaan Itu harus kita Hindarin Karena itu Tidak memberikan Value Nilai tambah Setiap paket Pekerjaan Nanti akan Ada biayanya Masa menunggu Aja dibayar Masa Mentransporting Mentransport Aja Itu ada Biayanya Beberapa hal tersebut Itu Harus kita Hindarin Bisa gak bu Dieliminasi Semuanya Sebenarnya Agak sulit Kita coba Hindarin aja Ada beberapa Aktivitas yang Tidak produktif Jadi harus kita Kendalikan WBS ini Berguna Untuk apa Supaya Pekerjaan itu Tidak meleset Jadi ada Kontrak Dengan adanya WBS Semua tim Nanti akan Komplai Terhadap Pekerjaannya Akan Komplai Terhadap Kontrak Karena WBS itu Sejatinya Adalah Menguraikan Paket Pekerjaan Ada di Kontrak Secara Detil Terus Memudahkan Kita Untuk Mengidentifikasi Resiko Terus Sebagai Basis Untuk Biaya Penjadwalan Untuk Membangun Kemistri Membangun Tim Building Yang Bagus Membuat WBS Serulah Di fase-fase Membuat WBS Ini Karena Kita Meminta Masukan Dari Beberapa Tim Nah Ini Kegunaan WBS Dikunakan Dimana Saja Bagian Pengadaan Untuk Memanage Resiko Dari Proyek Memanage Kualitas Membuat Budgeting Proyek Basisnya Untuk Scheduling Estimasi Menentukan Sumber Daya Yang Terlibat Menentukan Keterhubungan Setiap Aktivitas Mana dikerjakan Lebih dahulu Mana dikerjakan Paralel Untuk Menguraikan Aktivitas Yang Lebih Kecil Dari WBS Itu Kegunanya Tadi Scoop Baseline Apa Ada Scoop Statement Statement Of Work WBS Work Package Planning Package WBS Dictionary Ini adalah Salah Satu Yang Masuk Kedalam Scoop Baseline Dan Hati-hati Ini Kalau belum Di-approve Belum Disebut Dengan Scoop Baseline Jadi Scoop Baseline Sejatinya Adalah Ketika Kamu Mengkomunikasikan Ini Semua Statement Of Work WBS Package Yang Sudah Kamu Buat Bersama Tim Lalu Komunik Kamu Share Klien Lalu Klien Setuju Nah Ini Disebut Dengan Baseline Jadi Harus Ini Kata Kunci Teman-teman Final Approved Version Harus Approved Oleh Kedua belah Pihak Kalau Ini Belum Di-approve Ini Bukan Scoop Baseline Namanya Ini Masih Statement Of Work WBS Sekarang Validate Scoop Validate Scoop Itu Ada Di Fase MNC Monitoring Controlling Jadi Validate Scoop Ini Adalah Formalizing Secara Formal Kita Akan Lakukan Penyesuaian Kita Akan Lakukan Pengecekan Berdasarkan Scoop Baseline Jadi Scoop Baseline Jadi Biasanya Ini Dilakukan Di Akhir Project Atau Ketika Ada Termin Pembayarannya Karena Untuk Pembayaran Turun Harus Dicek Dulu Kira-kira Sudah Selesai Belum Deliverable Makanya Di Sini Ada Formalizing Acceptance Kenapa Harus Secara Formal Karena Secara Formal Itu Berarti Ada Tanda Tangan Ada Pihak Yang Lebih Banyak Terlibat Dalam Pengecekannya Tidak Hanya Secara Internal Pengecekan Secara Internal Itu Dilakukan Secara Berkala Tiap Hari Oleh CPM Tapi Pengecekan Yang Melibatkan Dari Client Terus Ada Waktunya Ada Sesinya Ke 12 Pihak Bertemu Dicekin Semuanya Invoice Dicekin Semua Pekerjaannya Sudah Selesai Atau Belum Rekonsiliasi Dicekin Satu Per Satu Kalau Sudah Oke Yaudah Tanda Tangan Nanti Dipas Kebagian Pengadaan Dana Turun Jadi Harus Ada Tanda Tangan Di Sini Tanda Tangan Siapa Kedua Belah Pihak Bisa Ini Disebut Dengan BASD Berita Acara Serah Terima Ketika Kita Validating Scoop Ini Penting Banget Menurut Saya Di Proyek Itu Kalau Enggak Di Validate Proyek Kapan Close Saya Pengen Beres Saya Pengen Dapat Uang Tim Saya Sudah Bekerja Saatnya Tim Mendapatkan Apa Yang Dikerjakan Apa Yang Mendapatkan Haknya At least Kamu Punya Informasi Project Kan Kan Mau Dicek Dicek In Tuh Kamu Harus Punya Dasarnya Pekerjaan Kita Dari Mana Saja Project Dokumen Verified Deliverable Siapa Tahu Klien Itu Lupa Ya 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 Bisa Bisa Jadi Konflik Kalo Misalnya Kita Tidak Menyiapkan Dokumen Ini Lalu Ada Data-data Kinerja Dari Proyek Karena Nanti Nanti Akan Dicek Satu Persat Ini harus ada penting banget Ini di note banget sama saya Buat kalian nanti yang terlibat di proyek Ini harus dipegang dokumen ini Entah apapun dalam bentuk memo Rekaman video Chatting Sekarang chatting aja bisa jadi Sesuatu hal yang Yang Jika bakal dari Minute of meeting, jika bakal dari kontak Bisa jadi dari chatting juga Tools tekniknya adalah inspeksi Dicek satu persatu Dan memutuskan Ini berhak untuk di-close atau enggak sih Kira-kira pekerjaannya Outputnya adalah Accepted deliverable Ada kata kunci accepted Jadi deliverable yang sudah di-check oleh Pihak klien Dan dinyatakan sudah sesuai Panah tangan Kita udah lega dari si PM-nya Vendor ya Jadi at least pekerjaan milestone kita tuh Sudah selesai Lalu ada informasi Mengenai kinerja poyek kita Itu berapa persen Informasi ini berguna di bagian pengadaan Karena bagian pengadaan itu Nanti akan di-check Kinerja kita udah berapa persen Deliverable-nya berapa Yang sudah dikerjakan Lalu Nah bisa jadi pada fase ini Masih ada masukan Bisa jadi gitu ya Ternyata misalnya ada yang lupa Ada yang keliru Nanti akan dilakukan Validate scoop lagi Bisa jadi nanti ya Bisa kita Terus ada proyek dokumen update Kalau misalnya ada change request Kita harus mengupdate dokumen Inspeksi ya Jadi inspeksi itu Nanti ada si pihak klien yang datang Kalau proyeknya itu Dengan negara Menggunakan dana negara Nanti kliennya itu siapa Kliennya bisa jadi nanti ada BPK gitu ya Kayak misalnya saya itu Sedang mengajakkan proyek Yang memang dananya dari pemerintah Kalau misalnya tidak dikerjakan Nanti pihak dari BPK akan Secara random mengecek Jadi ya harus dikerjakan Dan comply sesuai dengan Apa yang diminta di kontrak Kalau misalnya kliennya itu adalah individu Ya berarti nanti si individu tersebut Yang akan mengecek Dicek satu persatu Jadi pekerjaan itu Harus selesai ya Harus selesai Harus sesuai dengan Kinginan customer Terus setiap Inputan yang sudah disetujui oleh Klien Nanti itu disebut dengan Accepted deliverable Nah itu dipegang Dokumennya ya Dokumennya dipegang Karena ini akan menjadi Cika bakal Ketika nanti proyeknya closing Salah satunya adalah Dokumen-dokumen tersebut Sudah selesai semua Terus apa hubungannya Validate scope Dengan Pengendalian kualitas Di proyek ya Nah Jadi Sebelum ke sini Logikanya adalah Sebelum validate scope Kamu harus mengontrol Secara internal Karena control quality itu Adalah secara internal Dilakukan setiap hari HBM itu harus Mengecek pekerjaan itu Setiap saat Nah itu controlling quality Memastikan setiap pekerjaan itu benar Kalau validate scope Nanti yang mengeceknya adalah Dari pihak klien Dan tidak sesering Controlling the quality Ya Insidental saja Sesuai dengan Termin pembayaran Bisa jadi nanti Dilakukan dua kali Tiga kali Sesuai dengan Ketentuan di kontrak Ya jadi Logikanya adalah Deliverable yang sudah selesai Ya Ini kan Masuk ke dalam proses Direct and manage project work Ya Lalu Nah si pekerjaan tersebut Nanti di cek nih Secara internal kita nih Gitu Sudah selesai belum ya Gitu ya Dilakukan performing Quali Quali Apa Quality control Atau quality inspection Diverifikasi deliverable-nya Sebelum di Cek sama orang luar Kita cek dulu Secara internal Gitu Ya Wah ternyata dari sisi internal Masih banyak yang harus Dikerjain nih Gitu ya Yaudah nih Cek request deh Cek request Nanti ke tim Eh kecil yang dulu dong Kecil yang dulu nih Masih ada yang Bolong-bolong Masih ada yang belum selesai nih Gitu Yaudah Kesini masuk kesini nih Ada check request ya Tapi bisa jadi pada saat ini Klien juga sudah ada Sebelum ke Ini kan secara Ground day-nya gitu loh Kalau quality description Secara formalnya ya Sebelum kesini Bisa jadi Nanti si klien itu Sudah terlibat sih Sudah terlibat Masuk ke PIIC Performing Integrity Chain Control Lalu kamu cek lagi Nanti ya Proses-proses chain request Seperti apa Kalau misalnya Ada yang disetujui Berarti harus dikerjakan Baik lagi ke sini Nah kalau dirasa cukup Sudah cakep nih ya Yaudah Kita langsung Holiday scope Dinilai Lebih Dalam lagi Sama si klien Kalau sudah oke Kalau sudah oke yaudah Nanti accepted Dari favorable Tapi pada saat ini Bisa nggak Misalnya ada chain request Bisa aja Nanti balik-balik lagi ke sini Nanti masuk ke Tahap PIIC Dikerjakan Dicek lagi Jadi seperti itu ya Urutan-urutan dari Void Valid scope Sama controlling equality Logikanya seperti itu Dan teman-teman Kalau disertifikasi Ini tuh Aduh Banyak yang miss Banyak yang nggak paham Jadi Chart ini membantu kamu Memahami Apa sih bedanya Valid scope Sama controlling equality Terus apa sih Chain request Apa sih PIIC Mengapa harus dilakukan Karena PIIC itu adalah Untuk Mengecek Karena sebenarnya Dari sisi kita Chain request itu adalah Membuny Pekerjaan kita ABC Tiba-tiba ada perubahan Kalau misalnya Chain request itu Balik lagi Kita analisis Impact-nya terhadap Waktu Mengganggu Dari sisi dana Juga mengganggu Kita bisa Yang namanya Mengusulkan untuk Adenum Pekerjaan Jadi jangan Mengiarkan Semua chain request Harus di Cek dulu Impact-nya Nah sekarang Controlling the scope Controlling the scope Ini lebih ke Correctness Ruang lingkup Pekerjaan Kita akan Ini nih Kita kan sudah ada Scoop baseline Si scoop baseline itu Dicek Realisasinya di lapangan Itu disebut dengan Controlling scoop Kamu pegang Scoop baseline Kamu cek dengan Keadaan di lapangan Benar gak Apa yang dikerjakan Di lapangan itu Sudah sesuai dengan Scoop baseline Nah itu disebut dengan Controlling scope Apa inputannya Project management plan Dokumen Work performance data Tools tekniknya Lebih ke mengalisis data Data di lapangan Sama data yang kita pegang Secara internal Kita punya Outputnya nanti Informasi pekerjaannya Informasi pekerjaan Bisa jadi Loh kok ini Gak dikerjakan Atau misalnya Loh ini tiba-tiba Ada yang ditambah lagi Ini gitu Ini kan gak sesuai Jangan ditambah-tambah Jangan dikurangin Bisa jadi Nanti ada Check request Kalau ada check request Kita harus mengupdate Project management plan Sama project dokumen Update Hati-hati Jangan sampai Kita itu berlebihan Dalam menguraikan Paket pekerjaan Kita mengiakan Biasanya sih Iya-iya Oke-oke Tapi kita sendiri Tidak memiliki kemampuan Di sana Jadi harus hati-hati Karena nanti akan Membuat projek kita Jadi gagal Fail Jadi hati-hati Grand diet scoop Itu lebay Misalnya Jadi Loh lingkup Tertawa berlebihan Bahaya juga Atau scoop creep Ambigu Kamu tidak bisa Mengkontifikasi Pekerjaan Yaitu scoop creep Yang namanya Jadi Best practice-nya adalah Kamu harus realistis Kamu memiliki Beberapa keterbatasan Jadi Cek lagi Secara tim Punya tidak Spesifikasi Ke pekerjaan tersebut Bisa tidak Kita mengakomodasi Permintaan klien Jadi Harus lebih realistis Lebih membumi Terhadap pekerjaan Terus Kamu harus pegang Tim yang solid Tim yang expert Di bidangnya Karena itu adalah Aset kamu Aset kamu Harus punya Yang namanya Tim ahli PM bisa jadi Tidak secara Detil Paham paket Pekerjaan Atau expertnya Itu ya Benar-benar Kamu bisa Mereksekusi Nah kamu bisa Mendapatkan informasi tersebut Dari si tim Timnya yang si expert Sebut harus Kamu pegang Ini penting banget Terus ya Kamu harus Memprioritaskan Kebutuhan bisnis Dibandingkan dengan IT Karena ada beberapa Yang terlalu Mendewakan IT IT saja Efeknya adalah Beberapa orang Tidak familiar Terhadap IT tersebut Ya Ya udah Kita bersifat fleksibel aja Misalnya dipaksa Untuk menggunakan Scrum Dipaksa untuk Menggunakan platform Tertentu Tapi kalau misalnya Ternyata yang paling efektif Adalah yang secara Sederhana saja Excel Ya why not Jadi Being agile It means Kamu tidak boleh Mendewakan beberapa Metode tertentu Ya Jadi Prioritas aja Dari sisi bisnisnya Prioritas aja Dari sisi Keperluannya Ya Keperluannya Jangan menombor Satukan IT Terus Following good Project practice Ya Kamu harus Memfollowing Project practice Seperti PMBOK PMBOK itu kan sudah Secara Apa ya Secara lengkap Ya Mendiskusikan Apa saja sih Pekerjaan-pekerjaannya Ketika kamu Maksakan proyek Apa saja sih Aktivitas-aktivitasnya Lalu Summary-nya nih Diantara semuanya Ya Di Planning itu Ya Harus Ditentukan Ya Jadi Skop Rol lingkup pekerjaan Itu harus ditentukan Itu penting banget Lalu Harus Mendapatkan approval Dari si klien Terus Requirement itu Harus dievaluasi Mana yang relevan Tidak Lakukan prioritas Dalamnya WBS itu Dapat digunakan Untuk semua Apa Semua proyek Bisa jadi Bisa jadi Untuk yang proyek yang serupa Si WBS itu Bisa digunakan WBS itu Bukan berisi Daftar Tapi Tri-diagram Hierarchy Ya Terus Make sure Apa yang tidak Kamu kerjakan Juga kamu pegang Informasi tersebut Ada istilahnya Gold plating Gold plating itu adalah Menambah dampak pekerjaan Itu tidak boleh Tidak dianjurkan di PMB Ya Misalnya bonus Apa Bonus apa Kalau di PMB itu enggak Enggak boleh Terus Setiap perubahan Ya harus dievaluasi Dari sisi waktu Biaya Resiko Kualitas Ketersediaan sumber daya Terus Kepuasan Customer Itu ngepek enggak Kalau ada change request Ternyata ngepek ke bagian sini Ya kamu harus consider Say no aja Terus Change request itu Harus mendapatkan approval Atau misalnya Dapat dieksekusi Didekline Atau di approve Ya Terus Perubahan ruang lingkup itu Ya Harus kita Resisten di dalamnya Kalau misalnya Bertentangan dengan Project Charter Sama Kontrak Artinya Out of scope Itu bisa kita Decline Nah ini adalah Referensi yang Saya gunakan Ketika saya Menyusun PowerPoint ini Paling situ Saja ya Untuk yang Project school Sudah yang mau ditanyain Enggak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton